Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Menu water goreng tidak hanya di Surabaya Di beberapa daerah juga bisa kita jumpai menu yang satu ini Seperti misalnya di kota Pekalongan, Jawa Tengah Di sana setiap makanan yang kita kenal sebagai seko megono atau nasi begana Biasanya berlawakan ikan water Kemudian di Blitar, Jawa Timur Terkenal ada rumah makan cengsus Ini juga menyediakan water goreng dalam paket nasi pecel Dan kalau Anda pernah ke Bali Tepatnya di daerah Tanjung Benoa, Nusa 2 Di sana ada sebuah resto megah Yang juga menyediakan ikan water dalam list menunya Baik dalam bentuk water pecel Ataupun water goreng yang siap saji Biasanya ikan water disini disajikan bersama paket nasi rames khas Bali Dan kali ini saya berada di warung water kedai Kincir Yang ada di Kecintang Selatan, Surabaya Warung ini buka dari jam setengah delapan sampai jam lima sore Tapi biasanya setelah jam makan siang Itu menu waternya sudah habis Dan menyisakan menu-menu yang lain Seperti aneka pepes ya atau potok Di sini juga tersedia aneka sejenis sayuran Dan lauk-lauk yang lain Tetapi memang unggulannya adalah water goreng Nah inilah penampakan water goreng Yang disajikan dalam cobek kayu Sederhana ya Artistik menarik Rasanya juga luar biasa Dalam satu cobek kecil berisi sekian banyak ikan water Saya tidak menghitung jumlahnya Kemudian ada sambal teraksi Dengan daun-daun Daun kenikir Daun kemangi Dan timun Ini sebagai teman Dan makan keriuk-keriuk water goreng Begini penampakannya Jadi Anda bisa memasang paket water ini Kurang lebih seharga 25 ribu rupiah per porsi Dengan paduan tiga jenis nasi Yang bisa Anda pilih Nasi putih Nasi jagung Atau nasi gurih Atau nasi uduk ya Tapi saya memilihnya Memadukan dengan nasi putih Dengan minuman es sinom Segar sekali Apalagi Jika kita santap pada siang hari Sebenarnya selain water Juga Anda bisa memilih menu yang lain Kalau Anda tidak suka water Ada menu aneka pepes Yang bisa Anda pilih Dan yang juga Banyak direkomendasikan adalah Ikan patin bakar Nah tampak disini Ada bekas kincir air Peninggalan Belanda ini guys Inilah yang membuat warung ini Ditamakan warung water Kedai kincir Karena memang ada Bangunan kincir air di belakang Meskipun sudah tidak lagi berfungsi Demikian laporan Rosudaras Jayakarta News Channel Dari warung water Kedai kincir Surabaya Alright 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya